Suling Naga, Jilip 25 Diam-diam Simhau yang duduk dekat api unguan memandang kepadanya Ada rasa haru yang besar sekali dan mendalam di dasar hatinya melihat gadis itu tidur meringkuk dengan bibir tersenyum, begitu pasrah, begitu lemah dan tak berdaya Seorang gadis yatim piatu, seperti dia, seorang gadis yang secara aneh muncul dalam kehidupannya Sama sekali tak pernah dia menyangka bahwa dalam hidupnya, dia akan berduaan dengan seorang gadis seperti pada malam hari ini Melakukan perjalanan bersama, kehujanan bersama, makan berdua dan kini dia memandangi gadis yang tidur pulas itu Timbul rasa kasihan di hatinya melihat bilan meringkuk, menekuk kaki dan menjepit tangan di antara pahanya Dia mempunyai sebuah baju mantel yang lebar dan yang kini sudah kering Dia ambilnya mantel itu dan diselimutkannya pada tubuh bilan, menutupi tubuh dari leher sampai ke kaki Dia melakukannya begitu hati-hati dan perlahan-lahan agar tidak membangunkan bilan dari tidurnya yang nyenyak Akan tetapi, tubuh yang terlatih sejak kecil itu amat pekat terhadap sentuhan dari luar Dan urat syaraf tubuh itu selalu dalam keadaan siap terhadap bahaya dari luar Sehingga dalam tidur sekalipun, agaknya syaraf-syaraf itu tetap bersiap siaga Maka begitu merasa tubuhnya tersentuh kain, walaupun tadinya tidak berperasangka yang bukan-bukan Sentuhan ini cukup membuat bilan sadar dari tidurnya Akan tetapi, ia segera memejamkan matanya kembali dan pura-pura masih pulas ketika ia melihat bahwa yang menyentuh tubuhnya itu adalah hamparan baju mantel yang diselimutkan oleh Simhou di atas tubuhnya Diam-diam dadis ini merasa berterima kasih dan senyumnya bertambah manis ketika ia terseret penuh oleh kepulasan Di zaman para kaisar masih berkuasa, para pembesar yang bertugas mencatat sejarah Selalu hanya mencatat yang baik-baik saja tentang kaisar dan keluarganya Kalau ada catatan sejarah yang memburukan seorang penguasa, maka catatan itu sudah pasti dilakukan oleh pihak yang membencinya Oleh karena itu, maka sukarlah dipercaya kebenaran catatan sejarah di dunia ini Seperti catatan sejarah tentang pembangunan dan tentang kebesaran kerajaan mancu yang semakin berkembang Akan tetapi sejarah tak mencatat betapa banyaknya korban jatuh dari pihak mereka yang menentang kaisar Baik karena urusan pribadi maupun karena kebangkitan mereka yang merasa dijajah dan ingin menumbangkan kekuasaan mancu Kalau dia sudah dinilai, setiap orang manusia, baik dia kaisar sekalipun, tentu memiliki dua macam sifat yang berlawanan Yaitu baik dan buruk, kelebihan dan kekurangannya, tentu saja bergantung kepada pendapat si penilai berdasarkan rasa suka atau tidak suka dari si penilai sendiri Demikian pula kaisar Tianlong Pada masa itu, dialah orang yang paling tinggi kedudukannya Yang paling berkuasa sehingga memburukan namanya merupakan suatu pemberontakan dan dosa besar Dan orang yang berani melakukannya dapat saja dipenggal lehernya sebagai hukumannya Oleh karena itu, catatan riwayat dan sejarahnya hanya yang baik-baik saja Betapapun juga, orang tak mungkin menyimpan rahasia untuk selamanya Akhirnya membocor keluar juga dari istana segala perilaku kaisar itu yang dianggap tidak patut Di antaranya adalah hubungan kaisar di masa tuanya itu dengan H.O. Useng yang tampan Yang kini semakin tinggi saja kedudukannya dan semakin besar kekuasaannya Bahkan di luar sudah terdengar bisik-bisik bahwa H.O. Useng inilah orangnya yang akan diangkat menjadi Perdana Menteri dalam waktu dekat Dan bisik-bisik atau desas desus ini memang tidak merupakan kabar bohong begitu saja Bukan saja H.O. Useng menjadi kekasih kaisar Akan tetapi bahkan dia telah dapat mempengaruhi kaisar hingga semua urusan dalam istana sudah dipercayakan padanya Sekarang dialah yang menjadi orang kedua setelah kaisar di istana itu Bahkan semua pelaksanaan peraturan dan lain-lain berada di tangannya dan kaisar hanya mendengar dan percaya akan laporan kekasih ini saja Ambisi merupakan racun yang sekali mencengkeram batin kita, tidak mudah untuk dilepaskan lagi Ambisi adalah kemurkaan, seperti binatang babi, makin diberi makan, semakin kelaparan saja Makin banyak yang didapat, semakin bertambah keinginan hati yang dicengkeram ambisi Demikian pula dengan H.O. Useng Dia tadinya hanya seorang tukang pikul tandu kaisar Setelah dia diangkat menjadi kekasih kaisar dan menjadi penasehat kaisar, berarti dia sudah memperoleh kemajuan yang luar biasa Namun, dia masih jauh daripada puas karena dia melihat kemungkinan-kemungkinan bahwa dia akan lebih besar lagi Dan untuk mencapai ambisi atau cita-citanya itu, dia tidak hanya dapat mengandalkan kepercayaan kaisar kepadanya Terlalu banyak musuhnya yang ingin melihat dia jatuh kembali ke bawah Banyak menteri-menteri yang tak suka kepadanya, bahkan ada yang secara halus berani memperingatkan kaisar tentang bahayanya Kalau terlalu percaya kepada seseorang dan menyerahkan segala kekuasaan di tangan H.O. Useng mengenai urusan dalam istana H.O. Useng semakin cerdik dan mulai memperkuat diri Bukan hanya dengan kera makin menempel kaisar, tetapi juga diam-diam dia mengumpulkan tenaga-tenaga yang boleh diandalkan Selain untuk mengawal dan melindungi dirinya, juga untuk melaksanakan perintah-perintah dalam menghadapi musuh-musuhnya Beberapa orang musuhnya sudah dilenyapkan, tewas secara aneh Tentu saja tidak aneh bagi H.O. Useng Dia telah memelihara orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dan kekejaman seperti iblis Tentu saja dengan bayaran yang sangat tinggi, memberi kemewahan dan memenuhi permintaan apa saja dari orang-orang sakti itu Juga memberi janji bahwa jika dia dapat menjadi Perdana Menteri, apalagi kalau kelak dapat menjadi kaisar Dia tidak akan melupakan para pembantu itu dan tentu akan memberi kedudukan tinggi kepada mereka Pada suatu malam, dengan pengawalan ketat, H.O. Useng keluar dari istana menuju ke sebuah rumah tidak jauh dari kompleks istana Rumah ini merupakan sebuah gedung yang dikelilingi pada tembok tinggi dan nampak terjaga oleh penjaga-penjaga yang berpakaian seragam Rumah peristirahatan ini adalah milik H.O. Useng, satu di antara banyak rumah yang dimilikinya Dia sendiri tinggal di sebuah gedung seperti istana saja mewahnya, bersama istrinya Benar, H.O. Useng telah beristiri Hal ini adalah karena kaisar Kian Leong merasa risih juga akibat banyaknya menteri yang menyidirkan hubungannya dengan H.O. Useng Dan untuk menutupi atau sekedar mengurangi santernya desas-desus Dia memerintahkan kepada H.O. Useng untuk menikah dengan seorang wanita dayang pilihan dari istana Tentu saja H.O. Useng menerima perintah ini dengan hati senang Bayangkan saja, selain memperoleh kekayaan dan kehormatan, juga dia memperoleh seorang istri yang cantik hadiah dari kaisar sendiri Dengan adanya istri, tentu dia dapat memelihara banyak selir dan kini tak perlu lagi dia bersembunyi-sembunyi kalau dia menginginkan seorang wanita Pernikahannya itu telah berlangsung tiga tahun yang lalu dan kini dia telah mendapatkan beberapa orang anak dari istrinya dan selir-selirnya Kereta yang ditumpangi H.O. Useng memasuki halaman rumah setelah pintu gerbangnya dibuka oleh para penjaga Pintu gerbang lalu ditutup kembali dan nampak seorang laki-laki berusia kurang lebih 35 tahun Berwajah tampan dan cerdik, bermuka halus seperti muka perempuan Itulah H.O. Useng dengan pakaiannya yang gemerlapan Dia seorang laki-laki pesolek, mukanya dirias dan pakaiannya mewah Kiranya di dalam keretanya itu bersembunyi dua orang wanita berusia kurang lebih 30-an tahun Cantik dan bertubuh ramping serta gesit Mereka ini adalah dua orang pengawal pribadi yang dapat menjadi apanya pun juga Menjadi selir, juga pelayan atau pengawal yang melindungi keselamatannya Kedua orang wanita ini adalah ahli-ahli silat yang pandai dan sengaja dipilih oleh H.O. Useng Bukan hanya karena kecantikan mereka semata, tetapi terutama sekali karena ketangguhan mereka melindungi keselamatannya Oleh karena itu, dua orang pengawal pribadi ini tidak pernah meninggalkannya kemanapun dia pergi Ketika H.O. Useng turun dari kereta, dua orang wanita ini turun sebelum dan sesudahnya Menjaga dari depan belakang atau kanan kiri penuh kewaspadaan Dari pintu depan yang terbuka dari rumah gedung itu muncullah seorang nenek yang kalau orang melihatnya di tempat yang tidak begitu terang Tentu akan mengiranya seorang wanita yang masih belum tua benar Padahal nenek ini usianya sudah kurang lebih 70 tahun Selain gerak-geriknya masih gesit dan sikapnya yang genit, juga mukanya memakai lapisan bedak tebal dan pemerah bibir dan pipi Di samping penghitam alisnya yang sudah habis bulunya itu Pakainya juga mewah dan nenek pesolek ini memegang sebatan kebutan yang gagangnya terbuat dari emas dan bulunya yang putih lemas itu tidak boleh dipandang ringan Itu bukan kebutan biasa pengusir lalat, melainkan sebuah senjata yang amat tampuh karena bulu-bulu kebutan itu terbuat dari bulu seekor monyet putih yang hanya terdapat di daerah Himalaya bagian barat Menurut Dongeng, monyet putih di daerah itu memiliki bulu yang amat kuat sehingga tahan bacokan, membuat monyet itu kebal Entah benar tidaknya Dongeng itu, akan tetapi yang jelas, kebutan di tangan nenek ini pun selain mampu untuk membunuh orang, juga dapat menangkis segala macam senjata tajam yang bagaimana ampuh pun tanpa putus sedikit pun Begitu bertemu dengan nenek yang tubuhnya masih nampak ramping dan wajahnya cantik karena dirias itu, Hao Wuseng memberi hormat berbareng dengan nenek itu yang juga menjura dengan merangkap kedua tangan di depan dada sambil memegangi kebutannya yang bulunya menjuntai ke bawah dengan lemasnya Nampaknya seorang nenek-nenek yang tidak berdanya saja Akan tetapi, Hao Wuseng yang merupakan orang kedua setelah kaisar di dalam istana, kelihatan begitu menghormati nenek ini Apalagi dua orang pengawal pribadinya itu jelas memperlihatkan sikap juri sekali ketika mereka memandang kepada nenek itu dan mengerling ke arah kebutan berbulu putih bergagang emas itu Dalam hati mereka selalu timbul pertanyaan berapa ribu nyawa sudah yang dipaksa meninggalkan badannya oleh kebutan nenek itu Setiap kali mereka bertemu dengan Kim Hwe Anio Nio, demikian nama nenek itu Kim Hwe Anio Nio telah menjadi pembantu utama dari HOU Taijin, pembesar HOU, dan memperoleh kepercayaan dari kekasih kaisar ini karena Kim Hwe Anio Nio telah berulang kali membuktikan kesetiaannya Sudah ada enam orang pembesar rendahan dan dua orang pembesar tingkat menteri yang tiba-tiba saja tewas Begitu pada kemarin harinya Kim Hwe Anio Nio menerima perintah dari HOU Taijin untuk melenyapkannya Selain itu, juga Kim Hwe Anio Nio yang mengatur penjagaan atau pengawal-pengawal rahasia dari HOU Taijin Pengawal-pengawal ini adalah orang-orang yang dipimpin oleh Kim Hwe Anio Nio untuk melakukan penjagaan secara rahasia Dan kini Kim Hwe Anio Nio menerima tugas yang lebih penting lagi Ialah mengumpulkan dan mengundang tenaga-tenaga yang tangguh dari para tokoh dunia hitam untuk memperkuat kedudukan HOU Taijin Siapakah Kim Hwe Anio Nio? Nenek yang sudah tua akan tetapi masih suka mengejar kesenangan melalui kekuasaan di kota raja ini adalah guru dari Bok Gun Nenek ini pernah menjadi murid merangkap kekasih dari mendiam Pek Bin Losian Akan tetapi setelah ia berhasil menguras semua ilmu dari Pek Bin Losian Kim Hwe Anio Nio lalu meninggalkan gurunya yang suka bertapa itu untuk bertualang di kota-kota besar Dan mengumbar nafsunya dengan pria-pria yang lebih muda dan tampan, yang dipilih dan disukainya Dengan kepandainya yang hebat, ia dapat memaksa setiap pria yang dipilihnya untuk melayaninya Setiap penolakan tentu mengakibatkan pria itu tewas oleh menyambarnya bulu-bulu kebutan itu Bahkan setiap kekecewaan dari pria yang melayaninya juga harus ditebus dengan nyawanya Dalam hal kejahatan dan kekejamannya, Kim Hwe Anio Nio tidak kalah oleh tiga orang datuk sesat yang masih bersumber dari satu perguruan dengannya, yaitu Sam Kwei Setelah usianya mulai tua, Kim Hwe Anio Nio memilih Bok Gun untuk menjadi muridnya Dan hanya pemuda inilah yang mewarisi sebagian besar dari ilmu-ilmunya Akan tetapi, setelah usianya kurang lebih 70 tahun, ia sudah mulai kehilangan kesenangan-kesenangan masa mudanya Dan kini satu-satunya kesenangan yang dikejarnya adalah kedudukan dari kekuasaan Karena itulah ia pergi ke kota raja dan mendengar akan kelihayan H.O.U. Taijin yang berhasil menguasai Kaisar Ia lalu melakukan pendekatan dan akhirnya, melihat kehebatan ilmu nenek ini Ia berhasil menjadi pembantu utama H.O.U. Seng atau H.O.U. Taijin Selamat malam, Taijin Nenek itu berkata dan suaranya terdengar halus, dan silakan masuk Pembesar yang mempunyai sepasang metelincah membayangkan kecerdikannya itu mengangguk dan langsung bertanya Benarkah yang datang lama itu dia mencari-cari dengan pandang matanya Begitu mendengar berita yang dikirim oleh Loh Chiam Pua, aku langsung saja ke sini, ingin bertemu dan berkenalan sendiri Kim H.O.U. Anilonio mengangguk Bijaksana sekali tindakan Taijin, karena memang akan menimbulkan kecurigaan kalau dia yang belum dikenal ini yang menghadap kepada Taijin Sekarang pun dia sudah siap menghadap kalau menerima perintah Taijin Baik, Loh Chiam Pua, minta kepada Loh Suhu itu untuk menemui aku di ruangan tamu H.O.U. Taijin lalu diiringkan dua orang pengawalnya menuju ke ruang tamu Sedangkan Kim H.O.U. Anilonio lalu mengundurkan diri untuk memberitahu kepada tamunya Ketika Kim H.O.U. Anilonio bersama tamunya pergi ke ruangan Di situ telah menanti H.O.U. Taijin bersama dua orang pengawal pribadi yang tak pernah berpisah darinya Dua orang wanita cantik itu kini berdiri seperti patung di kanan kirinya, agak di belakang tubuh pembesar itu Para pengawal, tidak kurang dari dua belas orang, berjaga di dalam ruangan itu pula, berdiri dengan sikap hormat Sedangkan beberapa orang pengawal lagi mondar mandir di luar ruangan ini Mereka adalah pengawal-pengawal yang tidak mengenakan pakaian seragam dan yang selalu membayangi kemanapun H.O.U. Seng pergi Pengawal-pengawal inilah anak buah Kim H.O.U. Anilonio dan karena mereka semua yang berpakaian preman itu mempunyai kartu pengenal yang dibubungi cap dari H.O.U. Taijin sendiri Maka para penjaga tempat-tempat yang sedang dikunjungi H.O.U. Taijin selalu membiarkan mereka menyelingap masuk Pendeknya, pengawalan yang dilakukan untuk menjaga keselamatan H.O.U. Taijin ini tidak kalah ketatnya dengan pengawalan atas diri Kaisar sendiri H.O.U. Taijin adalah seorang yang cerdik dan pandai menggunakan orang Melihat bahwa tamu yang datang bersama Kim H.O.U. Anilonio itu seorang kakek yang usianya tentu sudah 60 tahun lebih Bertubuh tinggi besar dengan perut gendut, kepalanya gundul dan jubahnya lebar dengan kotak-kotak berwarna merah kuning Mukanya begitu menyeramkan seperti muka seekor singa, dengan cambang bauk yang warnanya kekuning-kuningan Matanya terbelalak mengandung sinar metel, tajam, dia tahu bahwa tamu ini memang bukan orang sembarangan Seperti yang telah dikatakan oleh Kim H.O.U. Anilonio kepadanya Dia tahu siapa kakek ini, ialah seorang pendekta lama dari Tibet yang juga mempunyai niat memberontak terhadap penguasa-penguasa lama di Tibet Cocok sekali kalau orang ini bisa menjadi pembantunya bersama Kim H.O.U. Anilonio, pikirnya Dan agaknya makin mudah pula memasukkan seorang pendekta ke dalam istana Dengan alasan sebagai penasehat kebatinan, pengusir roh jahat, pengajar agama dan sebagainya Seperti yang dilakukan terhadap Kim H.O. Anilonio yang juga olehnya diperkenalkan kepada Kaisar Sebagai seorang pertapa wanita dari pegunungan Himalaya yang sakti Setelah pendekta lama dan Kim H.O. Anilonio itu tiba di dekat meja H.O.U. Taijin bangkit berdiri untuk menyambut dan pendekta yang bukan lain adalah Sae Chulama itu segera memberi hormat Merangkapkan kedua tangan depan dada sambil berkata dengan suara seperti berdoa Omi Tohut semoga H.O.U. Taijin mendapat berkah usia panjang dan rejeki yang berlimpah-limpah H.O. Seng tersenyum Selamat datang, lo suhu dan silakan duduk Silakan, lo ciampul Sae Chulama dan Kim H.W. Anilonio mengambil tempat duduk setelah nenek itu dengan isyarat tangannya menyuruh anak buahnya untuk keluar dari ruang itu Para pengawal segera pergi dan hanya berjaga di luar ruangan tamu itu dengan ketatnya Yang berada di ruang tamu kini hanyalah H.O.U. Taijin bersama dua orang selir yang mengawalnya Kim H.W. Anilonio dan Sae Chulama H.O.U. Taijin, Pin Cheng, saya adalah Sae Chulama dari Tibet Saya memenuhi undangan Kim H.W. Anilonio yang telah Pin Cheng kenal baik untuk menghadap Taijin Harap maafkan kelancangan Pin Cheng H.O. Seng tertawa bergelak Hatinya senang sekali mendengar seorang kakek yang menurut Kim H.W. Anilonio amat sakti ini merendahkan diri Ahaha, tidak ada yang perlu dimaafkan karena memang saya yang minta kepada lo ciampul Kim H.W. Anilonio untuk mengundang lo suhu Lo suhu telah melakukan perjalanan yang melelahkan dan amat jauh Untuk menyambut kedatangan lo suhu, saya akan mengadakan perjamuan kecil sebagai ucapan selamat datang H.O.U. Taijin mengangguk kepada Kim H.W. Anilonio, memberi tanda bahwa perjamuan itu boleh dimulai Kita dapat bercakap-cakap setelah makan minum Maafkan Pin Cheng, Taijin Sebelum itu, Pin Cheng juga ingin mempersembahkan sesuatu kepada Taijin Seorang gadis remaja berusia 12 tahun yang cantik jelita sekali Yang kebetulan Pin Cheng temukan di dalam perjalanan Pin Cheng H.O.U. Seng mengerutkan alisnya Betapapun juga pernyataan pendeta lama itu agak menyinggung kehormatannya Pendeta ini berani mengatakan akan mempersembahkan seorang gadis remaja yang ditemukannya begitu saja di tengah perjalanan Persembahan seperti itu merendahkan martabatnya, betapa cantik pun gadis itu, dan tidak patut untuk diketengahkan dalam pertemuan dan perkenalan pertama sebagai suatu persembahan kehormatan Agaknya Kim H.W. Anionio melihat ketidaksenangan hati majikannya Ia pun cepat-cepat berkata, hendaknya paduka maklumi bahwa gadis remaja yang dibawa oleh rekan saya, Sayechulama itu bukan gadis biasa Melainkan derajatnya jauh lebih tinggi daripada seluruh wanita yang telah paduka miliki Ia itu adalah keturunan keluarga para pendekar Pulau Es yang terkenal itu Ah wajah pembesar itu berseri bangga dan matanya terbelalak Bukan main kalau begitu Lekas bawa ke sini, saya ingin melihatnya Kim H.W. Anionio memberi isyarat dengan tepuk tangan lima kali Tidak lama kemudian pintu sebelah kanan ruangan tamu itu terbuka dan masuklah dua orang pengawal bertubuh tinggi besar Di antara mereka terdapat Sumalian, yang mereka pegang pada pangkal lengannya dari kanan-kiri dan mereka jinjing Kaki dan tangan gadis cilik itu terbelenggu Jelaslah bahwa Sumalian tidak mampu menggerakkan kaki tangannya Akan tetapi sepasang matanya hidup, bersinar penuh keangkuhan dan kemarahan Berdiri tegak ia ketika dilepas oleh kedua orang yang segera memberi hormat Lalu meninggalkan lagi ruangan itu dan menutupkan pintunya dari luar Pandang matu gadis cilik itu ditujukan kepada saya culama dengan sinar mata penuh kemarahan dan kebencian Seperti kita ketahui, ketika saya culama kewalahan juga karena sambil menggendong gadis cilik itu Dia menghadapi pengeroyokan nenek Teng Siang In yang masih nekat walaupun sudah terluka dan hangbeng Pemuda ini berhasil membebaskan totokan dari tubuh Sumalian dengan sambitan kerikil Dan setelah terbebas dari totokan, diam-diam Sumalian mengambil tusuk kode atau hiasan rambutnya yang runcing Dan menancapkan benda kecil itu di tengkuk saya culama Kalau saja ia tidak merasa ngeri melihat munkeratnya darah dari tengkuk itu sehingga mengakibatkan tangannya lemas Tentu tusukannya itu akan lebih dalam lagi dan andai kata tidak sampai menewaskan kakek itu pun tentu akan mengakibatkan luka yang cukup berat Saya culama terkejut, kesakitan dan berhasil menampar gadis itu pingsan Kemudian melarikan diri sambil tetap membawa tubuh Sumalian dan tengkuk yang bercucuran darah Dia tahu bahwa kalau sampai keluarga Sumal mengetahui tentu dia akan dikejar dan beratlah rasanya menghadapi mereka tanpa bantuan Dia berlari terus dengan cepat, akan tetapi dia cerdik Setelah keluar dari pintu gerbang utama, dia lalu mengitari tembok dusun menuju ke selatan Kemudian membelok ke timur memasuki hutan lebat Jejaknya hilang dan suami istri Sumat Cheng Liong dan Kambi yang melakukan pengejaran ke utara terus Karena ada yang melihat pendeta itu lari keluar dari pintu gerbang utara Luka di tengkuknya hanya mengeluarkan darah, namun tidak terbahaya Ketika dia memeriksa benda yang menancap di tengkuknya, dia terkejut Benda itu tentu akan dapat menancap lebih dalam lagi, pikirnya Akan tetapi kenapa tidak? Padahal, seorang gadis biarpun baru berusia 12 tahun seperti anak ini, tentu mampu menusuk lebih kuat Mengapa gadis cilik ini tidak menusuknya lebih kuat? Pikiran ini membuat kemarahannya berkurang terhadap Sumalian Ia menurunkan tubuh Sumalian, lalu demi keamanan, membelenggu kaki tangan gadis itu dengan tali pengikat yang kuat Baru dia menotoknya beberapa kali dan membuatnya sadar kembali Begitu sadar, Sumalian meronta, akan tetapi tak mampu melepaskan ikatan kaki tangannya dan ia hanya memandang dengan mati melotot Kau manusia busuk, manusia jahat bentaknya Saicu lama tertawa Hahaha, anak baik Jika aku manusia busuk dan jahat, kenapa engkau tak jadi membunuhku? Kenapa tusukanmu pada tengkuku itu hanya setengah tenaga saja, tidak sungguh-sungguh katanya sambil mengeluarkan obat bubuk dan menempelkan obat itu kepada luka kecil di tengkutnya yang segera mengering Padahal, benda ini lunting dan keras, dengan sedikit tenaga saja tengkuku pasti bisa ditembus katanya dan sekali menggerakkan tangan, perlahan-lahan dia menusukan tusuk sanggul itu ke dalam sebatang pohon Benda kecil itu langsung amblas sampai tak nampak lagi Huh, sayang aku menjadi tidak sampai hati melihat darah munkrat, dan aku merasa malu harus berbuat surang Kalau tidak, engkau tentu sudah mati dan aku terbebas kata Sumalian, sekarang baru merasa menyesal mengapa ia tadi tidak menggunakan seluruh tenaganya dan mengeraskan hatinya saja Hahaha, sudah ku duga, engkau seorang gadis manis yang baik hati Hahaha, dan karena itulah engkau sampai sekarang masih hidup Jika engkau menusuk lebih keras, sebelum mati tentu tamparanku akan meremukan kepalamu tadi Dan sekarang pun, karena kebaikan hatimu itu, aku tidak akan membunuhmu Tidak, aku malah membuat engkau hidup mulia Mari dengan tangan kirinya dia menyambar tubuh gadis cilik itu dan di panggungnya lalu dibawa lari Lepaskan aku Lepaskan Sumalian meronta dan menjerit Akan tetapi pendeta lama itu menggunakan jari tangan menekan tengkuknya dan dia pun tidak mampu lagi mengeluarkan suara Demikianlah, Syai Chulama membawa Sumalian ke kota raja Di dalam perjalanan itu, dia menyembunyikan tubuh yang sudah dibelenggu dan ditotoknya itu ke dalam sebuah kantung kain yang diberi lubang-lubang untuk pernapasan gadis itu Dan sekali-sekali, dia harus memaksa gadis itu untuk makan dengan membuka mulut gadis itu dan menuangkan bubur ke dalam perutnya Tanpa paksaan, Sumalian yang keras hati itu tidak mau makan atau minum Setelah tiba di gedung tempat tinggal H.O. Utaijin yang menjadi sarang Kim H.W. Anionio yang menghubunginya Syai Chulama disambut dengan girang oleh Kim H.W. Anionio Apalagi saat temannya itu memberitahukan bahwa gadis cilik yang ditawanya adalah keturunan para pendekar Setelah pulau es para datuk sesat memang selalu memusuhi para pendekar, terutama sekali keturunan keluarga pulau es sejak dahulu Semenjak nenek moyang mereka telah menjadi musuh besar yang harus selalu ditentang Bagus, tentu H.O. Utaijin akan suka sekali serunya Atau kalau tidak, hem, anak ini bertulang baik, bagaimana kalau ia menjadi muridku saja? Hahaha, sungguh serupa benar jalan pikiran kita, kata Syai Chulama Aku pun sudah mempunyai pikiran demikian Amat bangga kalau kita dapat memiliki murid keturunan para pendekar pulau es Kita didik sedemikian rupa sehingga kelak dia menjadi tokoh dari golongan kita yang memusuhi para pendekar Hahaha, bagus Aku pun ingin terbawa namaku dalam jasa itu Bagaimana kalau kita didik anak itu bersama-sama? Omi Tohut, usia tuamu sama sekali tidak menghilangkan kecerdikanmu Seperti tidak pula melenyapkan kecantikanmu Kim H.W. Anionio Syai Chulama memuji Keduanya lalu membuat persiapan untuk memberi laporan kepada H.O. Utaijin bahwa tamu dari Tibet yang diundang telah tiba Dan seperti kita ketahui, H.O. Utaijin demikian girang mendengar ini sehingga dia datang sendiri demi untuk menemui tamu itu dan mengenalnya sendiri Karena oleh Kim H.W. Anionio Syai Chulama sudah diceritakan bahwa tamu yang berjuluk Syai Chulama dari Tibet ini memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi Bahkan tidak kalah oleh Kim H.W. Anionio Syai Chulama sendiri Demikian kata nenek itu Omi Tohut, anak baik, engka sedang menghadap H.O. Utaijin, harus berlutut memberi hormat kata Syai Chulama Akan tetapi Sumalian tetap berdiri dengan mata melotot, sedikit pun tidak takut Dan ketika ia memandang kepada orang berpakaian mewah yang duduk di depan pendeta lama itu, matanya memandang penuh selidik Mata anak ini demikian tajam sehingga hati pembesar itu merasa kecut juga Akan tetapi pada saat itu, seorang di antara dua orang selir yang menjadi pengawalnya itu berbisik dekat telinganya Taijin harus bersikap baik kepadanya, dan suruh membebaskan ikatan kaki tangannya, agar ia mudah dijinakan H.O. Utaijin mengangguk-angguk, kemudian sambil memandang kepada gadis cilik itu, ia berkata Loh Suhau, kasihan sekali putri kecil ini dibelenggu Harap lepaskan belenggu kaki tangannya Taijin, biarpun masih kecil, ia sudah lihai dan berbahaya, juga liar seperti seekor kuda binang S. Chulama, perintah Taijin harus kita laksanakan tanpa membantah Tiba-tiba Kim H.W. Anilonio memperingatkan temannya yang belum tahu akan watak H.O. Utaijin yang tidak mau dibantah Mendengar ini, Syai Chulama mengangguk dan cepat dia menghampiri Sumalian yang berdiri tegak Untuk mendemonstrasikan kelihayannya, dengan jari-jari tangan, ringan sekali gerakannya dia membuat putus semua tali, seolah-olah tali-tali itu hanya sehelai menang saja Adik yang baik, kesinilah dan jangan takut Kami tidak akan menyusahkanmu lagi, berkata H.O. Useng Memang orang ini pandai sekali bersandiwara Dan mendengar suaranya yang lemah lembut, serta melihat wajahnya yang kini memperlihatkan kesungguhan dan keramahan Sumalian mulai percaya bahwa orang itu tentu memiliki niat yang baik terhadap dirinya Ia memang tidak mendengarkan apa yang dipercakapkan oleh Syai Chulama dan Kim H.W. Anilonio bahwa dirinya akan diberikan kepada pembesar H.O. Useng untuk dijadikan selir Maka, mengingat bahwa ia berhadapan dengan seorang pembesar di Kota Raja, seperti yang didengarnya tadi dari para pengawal bahwa ia akan dihadapkan kepada seorang pembesar istana Kota Raja Ia lalu menjatuhkan diri berlutut Memang selain belajar ilmu silat tinggi, Sumalian diajar tentang ilmu bakat tulis, juga tentang kesopanan sehingga ia mampu bersikap semestinya ketika berhadapan dengan seorang pembesar Apalagi jika mengingat bahwa pembesar ini bersikap baik, bahkan telah menolongnya dari belenggu Taijin, harap paduka suka mengirim saya untuk kembali ke rumah orang tua saya, atau membiarkan saya pergi dari sini Dan untuk budi ini saya Sumalian tidak akan pernah melupakanmu Kembali terdengar bisik-bisik dari seorang selir di belakangnya H.O. Useng mengangguk-angguk lagi Nona Sumalian, membiarkan engkau pergi seorang diri sungguh amat berbahaya Bagaimana kalau sampai terjadi apa-apa atas dirimu? Berarti aku harus ikut bertanggung jawab Said Sulama telah menyerahkan engkau kepada aku, berarti akulah yang sekarang melindungimu Jangan khawatir, sekali waktu pasti aku akan mengantar engkau kembali ke tempat tinggalmu Akan tetapi sementara ini, selagi aku masih sibuk, biarlah engkau tinggal di sini bersama Kim H.W. Anioniu Akan tetapi engkau harus berjanji tidak akan memerontak atau mencoba untuk melarikan diri Sumalian adalah seorang anak yang cerdik Jika tadi ia memperlihatkan sikap marah, itu adalah karena Said Sulama selalu bersikap keras kepadanya dan ia membenci pendeta yang menculiknya itu Sekarang ia melihat bahwa tidak ada pilihan lain baginya kecuali mentaati perintah pembesar ini, kalau ia tidak ingin diperlakukan kasar lagi Ia mengerti bahwa ia menjadi semacam tahanan Akan tetapi jauh lebih baik tertahan dalam keadaan bebas daripada dibelenggu terus atau disekap terus di dalam kamar tahanan Dalam keadaan bebas, tentu akan banyak kesempatan terbuka baginya untuk melarikan diri Baiklah Taijin, saya berjanji tidak akan memerontak dan terima kasih atas kebaikan Taijin Loh Chiam Pua, berkata H.O. Taijin dengan suara halus kepada Kim H.W. Anionio Harap Loh Chiam Pua atur dan serahkan adik ini kepada para pengasuh lebih dulu Sediakan kamar yang baik, pakaian yang cukup dan makan yang enak Setelah itu kami masih menanti Loh Chiam Pua di sini untuk mengadakan perundingan lebih lanjut Baik, Taijin, Kim H.W. Anionio lalu menggandeng tangan Sumalian Nah, kalau sejak kemarin engkau tidak memerontak, tentu kami sudah memperlakukan engkau dengan baik Marilah, anak manis Kalau saja saya culama yang menggandengnya, biarpun kini ia tidak memerontak lagi Sumalian tentu tidak akan mau Akan tetapi ia tidak membenci nenek ini walaupun ia juga tidak menyukainya Dan ia pun menurut saja ketika digandeng dan hendak diajak keluar dari ruangan itu Setelah menyerahkan Sumalian kepada para pembantunya agar anak itu memperoleh rawatan yang baik Dan sekali-kali tidak boleh diperlakukan kasar Akan tetapi diam-diam Kim H.W. Anionio memerintahkan anak buahnya Untuk mengamati anak itu baik-baik dan menjaganya Supaya ia tidak sampai melarikan diri dari situ Nenek itu lalu kembali ke ruangan tamu Lociampu berdua, kami menerima dengan gembira anak keluarga suma itu Tetapi untuk sementara saya titipkan dahulu ia di sini Terutama Lociampu Kim H.W. Anionio harap dapat menjaganya baik-baik Karena sekali waktu tentu ia akan kubawa ke istana Jangan sampai ia kekurangan sesuatu dan jangan sampai melarikan diri Akan tetapi, harap rahasiakan tempat persembunyiannya dari orang luar Mengertikah, Lociampu? Kim H.W. Anionio mengangguk-angguk Baik Taijin, saya sendiri yang akan menjaga anak itu Wajah pembesar itu nampak lega dan dia pun berkata gembira Sekarang, harap keluarkan hidangan dan hiburan untuk menjamu lo suhu dari Tibet Sebagai sambutan selamat datang dari kami Kim H.W. Anionio bertepuk tangan beberapa kali sebagai perintah dan pintu pun terbuka Beberapa orang pelayan, laki-laki dan wanita Kesemuanya muda-muda dan berpakaian bersih Yang pria tampan dan wanita cantik Masuk dengan sikap gesit dan terlatih baik Mereka kemudian mengatur masakan-masakan di atas meja Dan bagaikan sekumpulan burung darah 8 orang pelayan ini pulang pergi mengambil masakan-masakan dari dapur Dan ruangan itu pun menjadi sedap baunya oleh uap masakan-masakan yang masih panas itu Rombongan ini disesul oleh rombongan tari dan nyanyi yang terdiri dari 2 orang wanita dan 4 orang laki-laki Mereka mengenakan pakaian seniman yang beraneka warna sambil membawa alat-alat musik mereka Muka mereka, baik yang laki-laki maupun yang perempuan Dirias dengan bedak tebal dan gincu hingga hampir menyerupai kedok-kedok Taijin, rombongan seni ini sengaja saya undang dari Kota Raja Kata Kim H.W. Anionio memperkenalkan 6 orang itu H.O. Senin mengangguk-angguk Bagus, bagus, kalau permainan kalian malam ini amat memuaskan Tentu kami akan memberi hadiah yang besar 6 orang itu berlutut menghadap pembesar itu Tetapi sebelum mereka menjawab Dari pintu yang terbuka itu menerobos masuk 10 orang pengawal anak buah Kim H.W. Anionio dan muka mereka Memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang hebat telah terjadi Melihat mereka masuk begitu saja tanpa dipanggil Berkerut sepasang alis Kim H.W. Anionio Kalian ada laporan apa bentaknya marah? Seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi kurus dan menjadi komandan regu itu Melangkah maju dan dengan sikap gugup dia menudin ke arah 6 orang seniman yang masih berlutut di situ Mereka, mereka ini, palsu Mereka membunuh 6 orang rombongan seniman dari kota raja dan mereka menyamar Apa H.W. Taijin membentak dan dengan wajah berubah pucat memandang kepada 6 orang seniman palsu itu? Siapa kalian dan mau apa datang ke sini? Mau membunuh kau laki-laki cabul tiba-tiba seorang di antara mereka berteriak dan serentak 2 orang wanita dan 4 orang laki-laki itu sudah mencabut keluar pedang masing-masing yang tadi disembunyikan bersama alat-alat musik dan pakaian Akan tetapi, belasan orang pengawal sudah mengetung mereka itu sehingga mereka tidak dapat menyerang H.O. Useng yang oleh Kim H.W. Anionio lalu dibawa ke pinggir dan dilindunginya Sedangkan Saichu lama hanya memandang dengan sikap tenang saja Malah dia menyambar seguchi arak dan mulai minum-minum melihat betapa belasan orang pengawal itu mulai mengeroyok 6 orang musuh untuk menangkap mereka, hidup atau mati Akan tetapi, ternyata 6 orang itu lihai sekali ilmu pedang mereka sehingga dalam beberapa gebrakan saja, 6 orang pengawal sudah roboh tertusuk atau terbacok pedang Hal ini membuat H.O. U. Taijin menjadi ketakutan, akan tetapi Kim H.W. Anionio menenangkannya Jangan khawatir, Taijin, ada saya di sini, kemudian ia berkata kepada Saichu lama Lama, apakah engkau masih mau enak-enak minum arak saja sekarang? Taijin sudah tak sabar lagi untuk melihat kemampuanmu Saichu lama lalu bangkit dan menghampiri arna perkelahian, kemudian dari mulutnya menyemburkan arak yang mendera sebagikan hujan Akan tetapi yang membuat semua orang yang sedang bertempur itu, baik para pengawal maupun 6 orang penyerbu, terpaksa mundur adalah karena mereka tidak dapat membuka mati terhadap serangan percikan arak yang begitu kuat dan seperti dapat menusuk kulit muka Para pengawal, mundurlah dan bawa pergi teman-temanmu yang terluka keluar dari sini, agar gerakan pinceng tidak terhalang kata kakek gendut itu tenang-tenang saja Para pengawal lalu menolong 6 orang kawan mereka yang terluka, membawa mereka keluar dari ruangan tamu yang amat luas itu Kini kakek itu menghampiri 6 orang seniman yang ternyata adalah orang-orang yang datang untuk membunuh H.O.U. Taijin Kalian sudah bosan hidup dan datang hanya untuk mengantar nyawa Hayo berlutut agar pinceng dapat membunuh kalian tanpa menyiksa lagi Tentu saja 6 orang itu menjadi marah Dengan semburan arak tadi pun mereka sudah tahu bahwa pendekta gendut ini lihai sekali Akan tetapi karena mereka berenam dan mereka juga berada di dalam sarang musuh Mereka menjadi nekat dan serentak mereka maju menyerang Saicu Lama yang berdiri menantang 6 batang pedang dengan gerakan cepat sekali meluncur atau melayang ke arah tubuh gendut itu dari segala jurusan 6 orang itu jelas bukan orang sembelarangan karena sekali bentrok saja mereka masing-masing telah mampu merobohkan seorang pengeroyok dengan pedang mereka Permainan pedang mereka cukup cepat dan kuat Akan tetapi yang mereka serang saat itu ada Yah Saicu Lama Orang yang memiliki tingkat kepandayan jauh lebih tinggi dari mereka Dari gerakan mereka tadi saja Saicu Lama sudah tahu bahwa 6 orang itu bukan merupakan lawan yang terlalu kuat Kalau dia menghendaki dalam beberapa gebrakan saja dia mampu untuk merobohkan 6 orang lawannya Akan tetapi, di situ terdapat Hao Wuseng, pembesar yang berkuasa di istana itu dan dia ingin memperlihatkan kepandayannya Maka, begitu melihat datangnya tusukan-tusukan dan bacokan-bacokan, ia sengaja memperlihatkan kekebalannya Dengan kedua lengan tangan telanjang, ia menangkisi semua serangan itu Bahkan tusukan sebatang pedang dari belakang dan bacokan pedang dari kiri yang mengenai punggung dan lehernya Dia sengaja diamkan saja tanpa ditangkis Terdengar suara bak-bik-buk dan semua senjata itu terpental begitu terkena tangkisan lengannya maupun yang mengenai punggung dan lehernya Tanpa sedikit pun melukai kulitnya, kecuali merobek bajunya di bagian punggung Tentu saja Hao Wuseng kagum bukan main, sebaliknya 6 orang penyerang itu terkejut setengah mati Tak mereka sangka bahwa di situ hadir seorang pendeta lama yang demikian lihainya Akan tetapi, untuk melarikan diri sama sekali tidak mungkin karena tempat itu dijaga oleh banyak sekali pengawal Mereka menjadi nekat dan sekarang menyerang kembali dengan pedang mereka Hanya kini menunjukkan serangan mereka ke arah bagian-bagian tubuh yang kiranya tidak dapat dilindungi kekebalan, terutama di bagian mata Menghadapi serangan ini, Syait Sulama tertawa bergelak Hahaha, kalian ini kumpulan tikus-tikus kecil berani bermain gila di depan seekor harimau Kaki tangannya bergerak dengan aneh sambil dibarengi bentakan-bentakannya yang lumpuhkan dan dalam waktu singkat saja 5 dari 6 orang penyerbu itu telah roboh tewas Dan yang ke-6, yang wanita dan usianya sekitar 30 tahun, berwajah cantik, sudah ditangkapnya Wanita itu terpaksa melepaskan pedangnya dan kini tertotok roboh tak mampu bergerak lagi karena kaki tangannya lumpuh Hahaha, apakah H.O.U.Tai Jain ingin melihat bagaimana macamnya orang ini dibalik pakaiannya? Dan sekali tangannya bergerak, terdengar kain roboh dan pakaian bagian depan dari wanita itu telah dirobek lepas Nampak tubuhnya yang lumayan mulusnya, dan wanita itu hanya mampu merintih namun tidak mampu bergerak untuk menutupi tubuhnya yang telanjang bagian depannya itu Nanti dulu, jangan bunuh orang ini Kita harus tahu siapa yang menyuruh mereka tiba-tiba H.O.U.Tai Jain berseru keras Dalam keadaan seperti itu, mana dia tertarik melihat tubuh wanita telanjang? Lagi pula, wanita itu sudah terlalu tua untuknya Bagi pembesar istana ini, usia wanita lewat 15 tahun sudah terlalu tua Mendengar ini, Syai Culama mengangguk-angguk dan tertawa, dia maklum apa yang dikehendaki oleh H.O.U.Tai Jain Hihihi, tikus betina, kau sudah mendengar sendiri ucapan H.O.U.Tai Jain Hayo katakan, siapa yang mengutus kalian berusaha membunuh H.O.U.Tai Jain Hayo cepat katakan, jika tidak aku akan mengerat tubuhmu sepotong demi sepotong, tidak sampai kau mati, tetapi akan membuat engkau hidup sebagai seorang yang tanpa batang hidung, tanpa daun telinga, tanpa jari tangan dan kaki Wanita itu memang maklum bahwa ia sudah tidak berdaya Mendengar ancaman itu, ia bergidik Dia tidak dapat membayangkan betapa ngeri dan sengsaranya dibiarkan hidup dalam keadaan cacat seperti itu Lebih baik dibunuh saja Dan ia pun tahu bahwa seorang sakti dan kejam seperti pendeta lama ini tentu akan memenuhi gertakannya tadi Maka, dengan lirih dan suara gemetar ia pun membuat pengakuan Yang mengutus kami adalah, adalah Pangeran Cui Apa? Pangeran Cui yang mana? Yang tua atau yang muda? Pangeran Cui muda Keparat bentak H.O.U.Seng sambil memukulkan kepalan tangan kanan ke atas telapak tangan kirinya sendiri Wajahnya berubah merah dan dia marah sekali Pangeran Cui muda itu adalah seorang pangeran yang menjadi keponakan kaisar Dan termasuk seorang di antara mereka yang tidak suka kepadanya Meski di dalam sebuah pesta yang diadakan Pangeran Muda Cui pernah menghinanya dengan sindiran dengan bercerita tentang kehidupannya sebagai selir pria kaisar Namun dia menahan dirinya Pangeran Muda Cui itu bukan merupakan lawan yang membahayakan kedudukannya Karena itu tiada artinya memperbesar permusuhan dengannya, tidak menguntungkan Akan tetapi sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa agaknya Pangeran Muda itu demikian benci kepadanya Sehingga diam-diam mengutus enam orang jagoan untuk membunuhnya Loh Suhu, jika Loh Suhu bisa membawa kepala Pangeran Cui muda kepadaku Barulah aku percaya akan kesetiaan Loh Suhu kepadaku setelah berkata demikian Dengan tergesa-gesa Hau Seng meninggalkan rumah itu, pulang ke rumah sendiri dengan keretanya Dikawal dengan ketat oleh anak buah Kim Hwe Anionio Selaka, di mana anak setan itu tiba-tiba Kim Hwe Anionio berteriak Ia telah kehilangan Sumalian Tadi, ketika ia melindungi Hau Utaijin, ia lupa kepada anak perempuan itu Kini, setelah Hau Utaijin pergi, baru ia teringat akan Sumalian Dan setelah mengatur anak buahnya untuk mengawal Hau Utaijin dengan ketat Ia kemudian mencari dan memaki-maki karena kehilangan anak perempuan itu Ia takkan mampu lari jauh, Nionio Sebaiknya engkau membantuku, apa yang harus kulakukan dengan perempuan ini Dan bagaimana aku dapat memenuhi permintaan Hau Utaijin tadi Kata saya culama sambil memandang kepada wanita yang masih terlentang di atas lantai itu Ku bunuh saja dia ini dia menuding ke arah tubuh wanita itu Enam orang anak buahku terluka oleh mereka Lemparkan ia untuk enam orang anak buahku yang terluka Kemudian kita rundingkan mengenai perintah tadi Biar ku bawa sendiri perempuan ini Kim Hwe Anionio lalu menjambak rambut yang terlepas dari sanggungnya itu Sekali rembut saja tubuh yang lemas itu bangkit berdiri Dan Kim Hwe Anionio membentak penuh ancaman Hayo katakan siapa nama pemimpin rombongan kalian dan yang mana dia Perempuan yang sudah sangat ketakutan itu Hanya bisa memandang dengan sepasang matanya yang terbelalak ketakutan Ke arah seorang di antara mereka yang berjenggot panjang dan bertubuh tinggi kurus Dan yang sudah menggeletak dengan nyawa putus Dia, dialah pemimpin dan toaku kami Bernama Ban Leng Nah, Syai Culama Letas kau ambil kepalanya dan bawa dalam bungkusan Aku akan mengantar dulu perempuan ini Kim Hwe Anionio pergi sambil menyeret perempuan itu Dia menengok enam orang anak buahnya yang tadi terluka oleh pedang Dan ia melemparkan perempuan itu di antara mereka yang masih rebah Nih, untuk obat jerih payah kalian Lalu ia meninggalkan perempuan itu di dalam kamar Telinganya masih menangkap jerit rintih perempuan itu di antara suara ketawa orang-orangnya Dan dia pun tersenyum sadis Sadis